di wabarakatuh tong 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 om swastiastu namo buddhaya salam salam rahayu salam kebajikan salam taklim makrifat edisi siaran langsung kali ini tetap diordinat yang sama makasar tepatnya jalan muhammad jufri silakan yang apa makasar makasar jeniponto sopeng bugis mendekat kita orang disini judul yang kita angkat kali ini adalah tentang teknik yang berkaitan dengan kalimat urusi urusanku maka akan aku urusi urusanmu ku ini adalah Allah maka urusi urusan Allah maka urusan kita pun akan diurusinya tetapi ini kalimatnya gak mudah ini full teknik full rumus full hukum karena kalau gak pas rukun syaratnya dan gak pas teknologinya gak akan pernah bisa kebuktikan kalimat ini ini dia ketika kita telah ketemu gelombang mutlak artinya kita telah dibayat dan telah ada nur di dalam diri kita maka lanjutannya adalah kita mesti berabdi ngurusi urusan Allah dan Rasul maka orang ini akan ada dua gravitasi ya medan mahlid yang kebawah yaitu ke gelombang infra dan yang keatas adalah ke gelombang ultra infra ini ke arah nafsu kemudian bawah sadar dan sebagainya tapi yang ke gelombang ultra ini sangat sulit sangat sulit karena engkau mesti mengenalkan diri dan mesti ketemu dengan saluran gelombang mutlak jika gak ketemu saluran gelombang mutlak kau hanya ketemu dengan alamnya genderwo atau ketika kau olah meditasi olah semedi olah spiritual tapi karena kau tidak ketemu dengan gelombang mutlak tidak ada alat mutlak di dalam dirimu maka kau hanya bisa turun gelombang begitu engkau nol malah bisa turun yaitu medan mahlid kebawah tapi yang medan mahlid keatas ini kau mesti dulu berabdi kepada Allah yang wujud artinya Tuhanmu yang ada alamat ordinatnya di dunia ini atau ada alamat wujud jahirnya nah tentang wujud Allah telah kami terangkan di edisi sebelumnya bahwa Allah itu sifatnya wujud maka dia akan mewujud dan wujudnya akan serupa dengan wadah sang pembawa nurnya atau utusan tapi wujud itu bukan Allah wujud itu bukan Rasul tapi Allah dan Rasul Rasulullah ada di baliknya wujud tersebut nah karena di dalam sistem ketuaran itu ya bagi yang telah sudah bayat adalah wir sendiri wir jamaah suruh dan bakti ini ini adalah bakti kepada urusan ketuhanan nah cocok dengan kalimat urusi urusanku maka akan aku urusi urusanmu jika kita gak ngurusi urusan Tuhan gak ada medan mahlid keatas jadi ini kan tadi ya tengah-tengah ya ini kan gelombang akal sadar sonor di bawahnya ini adalah infrasadar atau infrasonor kalau keatas ini adalah ultrasadar atau ultrasonor ini sulit karena bakakalmu mesti lenyap jasmanimu mesti lumpuh hakikatmu mesti hilang dirimu menjadi dia itu sendiri adaptasinya itu sulit maka ibarat jalan nanjak beda dengan jalan turun kalau jalan turun gampang kalau jalan nanjak makin tinggi dia makin besar pula angin atau ujian yang menerba dirinya maka mau gak mau kita harus lazimkan ngurusi urusan Allah apapun dimanapun berada maka lazimnya dahulukan urusan Allah dibandingkan urusanmu sendiri urusan keluargamu urusan kepentingan urusan apamu itu mesti dahulukan urusan Allah tetapi pada prakteknya ketika orang itu masih di stasional dunia itu sangat sulit kenapa kita akan pasti akan ketemu dengan benturan persimpangan ini kita ya kita A B ini adalah urusan kita dan C adalah urusan Allah gak mungkin ya kita apa ya mengerjakan dua-duanya itu akan sinergi terus gak mungkin kita ngurusi urusan kita nyambi dengan ngurusi urusan Allah pasti satu saat kita akan terbentur disini di persimpangan ya di persimpangan nah pada saat ini disini pegang rumusnya ya ketika sudah disini usahakan dulu syariatnya sampai sudah mentok disini di persimpangan maka pilihlah yang C walaupun disini dengan penuh resiko kau tinggalkan B ini entah itu kau dipecat dengan pekerjaanmu entah kau itu habis rumah tanggamu dan sebagainya dan sebagainya atau sakit atau derita atau ikumu dihilangkan ketika sudah ketemu mentok disini di persimpangan maka dahulukan urusan Allah tapi ketika kau sudah selesai rukun syarat syariatnya sungguh-sungguh mati-matian ada batas limit ini waktu dan kemampuanmu ketika waktunya telah final disini disini maka lompatlah kepada urusan Allah kalau sudah begitu pasti Allah akan mengurusi urusan yang B ini dengan cara dan dan apa proses yang tidak pernah kau bayangkan nah pelan-pelan ya ini teknikal ya kau disini secara prinsip kita akan ketika telah mengalami melewati proses ilmu tarikatullah kita akan mengalami dua gravitasi ya urusan dunia dan urusan akhirat kan gitu urusan dunia contohnya ya cari makan urusan anak istri kemudian apa pekerjaan dan sebagainya nah urusan Allah itu adalah termasuk ya wiri sendiri wiri jamaah suluk dan bakti nah ini gak mungkin jalan dua-duanya seimbang seiringan gak mungkin ada satu saat kita akan ketemu dengan ini persimpangan lihat ya lihat ya kita tetap bersyariat disini bersyariat 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 dan juga berhaikan tapi disini ada limit waktu dan kemampuanmu batas limit maka ketika sampai sini gak ada pilihan ini kan dua-duanya harus memilih kita gak ada pilihan kita ngurusi urusan ini kemudian nanti ngurusi ini gak ini dua-duanya ada dalam waktu satu pilihan yang sama maaf ya satu waktu yang sama dan kita harus memilih opsinya harus mengorbankan salah satu gak ada dua-duanya jalan gak bisa ketika jadi persimpangan ini maka ketika rukun syaratnya ketika akalmu telah lumpuh rukun syariatmu telah terhenti dan limitnya telah ada di puncak batas maka maka kau sudah begini lompatlah ke sini ke urusan Allah maka janji Allah ini pun kita akan diurusinya dengan cara yang kita tidak mengerti dengan proses yang kita tidak pernah bisa bayangkan karena dia mutlak maka itulah urusi urusanku maka akan aku urusi urusanmu nah tapi ketika terakhir ini di persimpangan ini kalau belum ketemu syariat yang maksimal jangan memilih ini jangan itu bahaya itu manusiawimu bukan urusan Tuhan ya ketika kita di persimpangan inilah baru terjadi di ayat tadi urusi urusanku maka akan aku urusi urusanku yaitu ketika kau telah melewati batas rukun syariat usahamu dan juga limit waktumu jadi ketika disini kau harus memilih karena harus memilih salah satu dari dua itu gak bisa kita pilih dua-duanya gak bisa gak bisa ya ketika sudah ada pilihan ya misalkan ya misalkan ya kita ada acara suluk tanggal 20 misalkan kita niat suluk maka mati-matian kita dalam mati kan ada getaran ya seolah-olah panggilan untuk suluk ya gitu sementara kita ada pekerjaan maka kejar syariatnya sampai tanggal 19 begitu tanggal 19 apapun yang terjadi lompatlah karena akalmu sudah terhenti disitu sudah gak bisa apa-apa gak ada pilihan karena kau telah mengusahakan cara syariatnya pekerjaanmu tadi tapi karena sudah terbuntu dan gak ada pilihan untuk mengejar dua-duanya maka harus memilih salah satu dahulukan urusan ini maka ini pun akan diurusinya dengan sesuatu yang amazing itu luar biasa Tuhan tapi jarang orang yang mau karena apa begitu ini ada terlihat ada resikonya orang ini ditutup sama dia udahlah lain waktu saja ya tak itu keliru disitu mana ada campur tangan Tuhan untuk membentuk karakter hidupmu gak bisa jadi ini harus melewati batas kemampuan manual eh batas kemampuan maksimalnya manusia kalau belum maksimal jangan coba-coba memilih itu nafsumu lagi jadi ya sampai putus asa asanya itu telah terhenti akal yang terhenti batas limit waktunya pun terhenti barulah memilih urusan Allah maka ini pun pasti diurusinya nah itu demikian juga tentang sedekah tentang ubudiyah tentang korban tentang apa sahabilah harus seperti itu semua karena apa gak mungkin ya dua-duanya jalan seimbang nah Tuhan akan mengangkat yang ini yang kerohanimu maka ini mesti diadaptasikan dengan cara dia bukan cara kita itu yang katanya rezeki ya dari jalan yang tidak kau sangka-sangka artinya apa tidak bisa kau bayangkan oleh nalar akalmu akalmu terhenti nah itu jadi kerjakan syariatnya beriring dengan tarikatnya dan hakikatnya nanti lama-lama kau akan terhenti di persimpangan kamu gak bisa memilih dua-duanya harus satu dan satunya mesti dikorbankan tapi ketika telah melewati batas limit tertinggi kemampuan manual apa kemampuan maksimalmu maka urusi urusan Allah C maka B urusanmu akan diurusinya apapun kelihatannya apapun yang terjadi itu sudah terbaik dari Tuhan entah itu kau dipecat entah itu rumah Tuhan kamu buyar tapi disitu ada banyak rahmat di dalamnya kamu gak tahu itulah adaptasi dengan Rizho Rizho itu bukan dengan kesesuaian akalmu tidak Rizho itu tidak dengan apa harus sesuai dengan bayangan seleramu tidak Rizho itu kau telah terhenti di batas seluruh kriteria definisi gambaranmu kemampuanmu nalarmu dan kita akan masuk ke dimensi yang lebih tinggi yaitu kita akan dinaikkan gelombang kita atau kuantum bahasa kami oke demikian gak panjang-panjang karena saya mau jalan-jalan dengan apa pejabat-pejabat disini ya kami ada meeting khusus dengan para pejabat disini kebetulan ada undangan oke ya salam talimah alhamdulillah puji Tuhan haleluya berkembang di mana-mana jangan marah kalau kami sebut haleluya puji Tuhan kamu kan pusing kok begitu salam rahayu salam kebajikan salam salam taklimah rifat salam kebangkitan tasawuf ilmiah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh don't 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 ayo taklimah taklimah